Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah sekian lama tidak update di tutorial channel saya hari ini saya akan membuat video request dari teman-teman pengelola jurnal terkait dengan eh submission yang incomplete jadi ketika kita menuju ke sini kemudian kita lihat di sini ada yang submission seperti ini ada yang all aktif kita lihat di sini ada yang incomplete jadi incomplete ini disebabkan oleh beberapa penulis yang belum menyelesaikan eh submissionnya ya mungkin belum klik finish atau di tengah perjalanan enggak ada sinyal dan sebagainya akhirnya timbul incomplete nah semacam ini jadi ini ada incomplete banyak di halaman 2 juga di sini incomplete nya banyak nah sekarang Bagaimana cara menghapus incomplete karena mungkin ini secara tidak sengaja penulis menyesal mission tapi tidak mencetak belum selesai maka agar tidak merusak pandangan mata ini di hapus cara menghapusnya kalau di OGS yang versi ini itu tidak bisa dihapus dari akun administrator jadi cara menghapusnya Anda harus login dengan menggunakan akun administrator kemudian kopi bagian ini nama penulisnya atau bisa juga kalau berdasarkan nama penulis ini banyak nama yang sama misalnya nama Nica gitu ya kemudian kita ke ini user setelah itu klik pada pencarian yaitu paste pada bagian ini kemudian search nah ini dia nama Nica banyak tapi kayaknya yang ini ya yang ini jadi family name karena disitu yang muncul adalah eh last name atau family name Nah setelah itu kita login as nanti akan kelihatan nah ini si Nica penulis atas nama Nica itu sudah tiga kali berusaha untuk submit namun belum berhasil jadi cara menghapusnya tinggal di klik bagian sini kemudian delete ini delete semua atas nama Nica nah setelah selesai kemudian kita log log otas sebaiknya sih menggunakan tab baru biar tidak lebih atau biar memudahkan kita ya jadi ini atas nama Nica kita cek lagi apakah ada tadi di halaman kedua itu sudah sudah terhapus nah kita coba lagi yang bagian ini atas nama Muhammad Shatria ya kita cek dulu kita copy setelah ini setelah itu user setelah itu search kemudian di paste set bagian sini nah sudah ketemu kemudian kita login as nah ini tinggal kita delete oke kemudian log otas nah antas nama ini sudah tidak ada lagi sudah tidak ada lagi kan oke kita coba satu lagi atas nama ini Yenda Puspita ya kita copy setelah itu masuk ke user di tab baru untuk memudahkan biar tidak buka-buka lagi ya oke ini hapus kita nah ini sudah ketemu kemudian klik bagian sini kita login as tas nama penulis itu kemudian delete karena ini sudah lama ya jadi kita pastikan bahwa kayaknya penulis sudah tidak melanjutkan lagi nah ini nah ini sudah tidak ada karena tadi sudah kita delete baik begitu caranya dan seterusnya nanti barangkali karena sudah di bawah-bawah ini kayaknya submissionnya udah lama ya yang komplit jadi kayaknya sudah tidak dilanjutkan oleh penulis demikian tutorial terima kasih atas perhatiannya bagikan kepada teman-teman yang yang membutuhkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton